Atta Halilintar melanjutkan pendidikan SMA, memiliki 200 karyawan. Atta Halilintar mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah yang dulu terhenti sampai tingkat sekolah menengah pertama saja. Setelah menjadi seorang bapak, Atta ingin jadi contoh yang baik bagi anaknya dalam hal menuntut ilmu di sekolah. Suami Aurel Hermansyah itu mengungkapkan alasannya tidak meneruskan pendidikan ke sekolah menengah atas atau SMA. Saat itu keluarga gen Halilintar masih belum sukses seperti saat ini. Sehingga ada kendala biaya yang membuat kedua orang tua Atta tidak bisa membayar sekolahnya. Atta Halilintar juga mengetahui ada banyak orang di luar sana yang menganggapnya sebagai orang sukses meskipun hanya bersekolah sampai jenjang SMP. Bahkan kakak Torik Halilintar itu pun merasa demikian. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun tidak bersekolah tinggi. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun. Ia merasa ratusan karyawan dan bisa merauh banyak uang meskipun. Terima kasih.